Intro Masalah perselingkuhan dengan Syahna Shadiqa membuat Randy Karnet terpukul melihat keluarganya saat ini. Dimana sang istri Lady Nayawan sempat kabur dari rumah, begitu pun melihat keadaan anak dan orang tuanya. Kasa penyesalan tersebut membuat Randy Karnet akhirnya bersujud meminta maaf kepada sang ibunda. Sebab Randy tahu betul orang tuanya itu kecewa atas pelakuannya. Di saat yang bersamaan, sang ibu mengutarakan perasaannya kepada Randy. Kemudian Randy meminta sang ibu untuk merawat kedua anaknya bernama Regnoah Karnet dan Selena Emanuela Karnet. Tak hanya itu, Randy bahkan turut membicarakan permasalahan yang tengah terjadi dengan Lady kepada kedua buah hatinya. Di kesempatan itu, Randy bahkan bersujud meminta maaf kepada kedua anaknya. Randy meminta maaf atas sebuah kesalahan yang telah diperbuat kepada sang istri di depan kedua anaknya. Dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya, kebaikan internal keluarga saya. Dan ini sudah jadi pelatang belajaran membuat saya. Dan akan terus menjadi pelatang belajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, saya minta doanya. Dan saya minta permohonan maaf saya ini semoga diterima. Semoga diterima oleh hal lain publik, oleh warga Indonesia, teman-teman media. Dan saya ingin berfokus untuk membenahi kerusakannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.